Hai guys, welcome back to my youtube channel And selamat datang juga di segmen terbaru di youtube channel gue Sekarang kalian itu akan disuguhkan dengan satu segmen baru yaitu tips and trick Di tips and trick ini aku bakal nge-sharing ke kalian tips-tips dan juga beberapa tricks dan hacks dalam melakukan sesuatu Dan sesuai dengan baju aku nih, kalian bisa liat Korea dan sesuai judulnya juga Kalian pasti udah tau hari ini kita bakal ngebahas apa Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbau-bau K-pop Jadi hari ini aku bakal nge-share ke kalian tips dan trick aku dalam beli album fisik K-pop Dan gue udah nge-list apa aja yang bakal gue bahas hari ini Dan ya, daripada kita ngomong panjang lebar, cuman buat opening, let's just get on to the video Nah yang pertama gue akan ngebahas soal cara nge-beli album fisik Cara nge-beli album fisik itu sebenernya gampang banget Karena ini tuh udah jaman era canggih, era digital Kita tuh bisa beli album fisik lewat Instagram dan juga line Nah seperti yang kalian tau, kalo album K-pop itu kan gak tersedia di kayak misalnya di Stara gitu-gitu loh Yang kayak buat beli album-album, apa sih, kayak suka album rohani gitu-gitu Kayak kalian tau di Stara gak sih? Yang jual, atau apa sih yang di studio musik Gue gak tau apa namanya, intinya mereka jual album, tapi biasanya itu artis barat Nah kalo album K-pop itu biasanya tuh gak masuk ke toko-toko yang kayak gini Jadi mau gak mau kalo untuk di Indonesia, kita tuh harus beli melalui via online Kalian bisa liat Amazon Tapi kalo kalian mau lebih simpelnya lagi, dan kalian gak perlu bergelut sama website luar negeri Kalian bisa banget beli lewat OA atau official account di line Dan online shop atau O-shop di Instagram Tapi kalian juga sekarang, karena udah canggih banget, udah makin canggih ini jaman Kalian tuh bisa beli di Shopee sama Tokopedia Cara belinya itu gampang banget, kalian cukup cari OA-nya Karena OA untuk K-pop album itu tersebar luas banget Maksudnya kayak bertebaran di Instagram, bertebaran banget di line Nah itu cara untuk nemuin OA-nya itu biasanya juga kalian bisa liat dari fan account Misalnya kalian nge-add fan account atau nge-follow fan account Biasanya kan mereka nge-pay promote tuh Nah biasanya yang mereka promotin itu OA-OA yang jualan album-album K-pop Nah kalian juga bisa cari manual aja, cari langsung aja cari gitu Cari misalnya apa shop gitu, atau kalian bisa denger dari rekomendasi temen kalian juga Nah untuk cara belinya itu beragam banget Ada yang kita tuh cukup via chat aja Ada yang kita harus isi Google Form Biasa sih gue kalo udah ngisi Google Form itu kayak yaudah cukup nunggu sampe albumnya dateng aja gitu Tapi biasanya kita tetep harus nge-chat Kayak awalnya gue harus nge-chat dulu, ya sis ini bla 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 Kita bisa tanya harga dan juga mereka nanti totalin ongkir Baru setelah kita transfer, kita biasanya isi Google Form Buat mereka biar lebih jelas juga Oke yang kedua yang mau gue bahas itu adalah detail album Detail album itu apa sih maksudnya? Maksudnya tuh kalo misalnya kalian mau beli album, kalian tuh bisa liat ini misalnya Ini album Love Yourself Her, keluaran BTS yang comeback waktu itu dengan lagu DNA Eh kalo kalian tau ya title songnya dia nih Detail albumnya ini Kita tuh dapet ini kayak cover paling luarnya Yang isinya tuh ada dalamnya Ini ada photobook Ini yang punya aku versi L Sebenernya aku beli dua versi L sama V Ini ada photobook Eh Terus biasa kalo BTS tuh dapet kayak Apa sih ini? Kayak buat pendaftaran gitu Buat bikin audition QR code Cuman Mereka cuman terima cowok ya untuk audisi Jadi yang cewek-cewek kalian maaf-maaf saja Terus ini dapet sticker And then kalo untuk di Love Yourself Her ini Itu tuh dapet the notes The notes gue Tapi ini bukan notebook ya Ini kayak ada tulisannya gitu loh Gitu sama kalian dapet Dapet sih CD-nya Nah ya Terus waktu itu gue juga dapet photocard Photocardnya itu dapet satu Satu Tiap versi satu Sama dapet poster Biasanya sih yang paling klasik dari sebuah album itu Yang udah pasti banget ada Ya CD CD ini udah pasti Udah pasti banget ada And then Photobook Photobook ini udah pasti Terus sama satu lagi itu poster Sama photocard Udah Yang lain tuh biasanya tambahan Kayak ini tuh The notes ini Ini tuh tambahan Karena sesuai konsepnya aja Waktu itu kan ini buat nyambungin ke BTS Highlight Reel Menurut gue Kalo untuk soal detail album itu Kalian harus perhatiin bener-bener Karena biasanya Di tiap album itu beda Jadi kalo misalnya si BTS nih Waktu itu mereka comeback yang You Never Walk Alone Mereka itu kasih standee ke kita Kita dapet standee Bisa kita pajang Tapi untuk yang Love Yourself Her Dia gak dapet standee Jadi menurut gue detail album itu harus kalian perhatiin banget Karena ya sesuai kemauan kalian juga gitu loh Dan baru-baru ini si Wanwan itu terakhir comeback Di album yang terakhirnya Undivided ini Kan mereka keluarin kayak sekitar 5 atau 6 versi gitu Dan tiap versi itu Apa ya Detailnya itu beda-beda Nah makanya disitu Karena gue bilang detail album itu harus banget kalian perhatiin Apalagi yang keluar dalam beberapa versi Kayak ini si Love Yourself ini kan ini yang L Itu dia keluar dari versi L O V E Jadi kita tuh harus bener-bener Milih mana yang kita suka Biasanya tuh yang beda itu sih Dari photoshootnya ya Cuman kalo si Wanwan yang terakhir kali rilis itu Emang beda semuanya Yang ketiga kita akan bakal bahas harga Ini tuh penting banget Karena kalo kalian mau beli album Kalian pasti mikirin harga Mungkin kayaknya kalo untuk kalian Itu tuh nomor satu banget harga ya Harganya itu kita bisa kisar dari materialnya Kan biasanya sebelum keluar itu H-3, H-4 itu mereka keluarin preview Kayak album preview gitu Nah dari situ kalian bisa lihat Kira-kira bahannya itu kayak apa Misalnya si Wanwan ini Dia kan hardcover And then dia dapet Dapet golden ticket Dapet kayak kalender gini Terus dia dapet poster satu And then dapet standee Ini aku punya Beijing Young Terus dia dapet lyric book Standard lyric book Sama photobook kan Terus sama dapet CD-nya juga CD-nya tuh di dalam sini Terus dia keras gini Terus dapet poster juga Nah dari situ kalian tuh bisa ngira-ngira Kira-kira harganya tuh worth it Enggak Jadi kalian bisa nimbang-nimbang sendiri gitu loh Kalau misalnya Ini tuh bakal mahal Atau bakal murah Is it love Terima kasih telah menonton!